Bang, lu kan korea-koreanya sama istri lu Korea-korea sama istri lu tuh Ide apa ya? SPO tanya gimana ya bro? Kenapa orang-orang pecinta-pecinta K-pop beli album K-pop? Karena albumnya tuh banyak perintilannya di dalem Gujubin apa itu aneh? Apa tuh yang ada di restoran Korea tuh? Jadi warnanya merah, terus dalemnya itu ada jam... Sunduh putih ke! Ya Allah Jadi korpusnya kita beli Enggak, enggak Subscribe dulu buruan Jangan nonton doang padaan Subscribe cepet Hai guys, welcome back to my YouTube channel Yeay! Kembali lagi di channel Abra Variety Dan kali ini aku pengen ngajak collab Balai temen komik aku Tapi sekarang udah kalah jadi komik Gara-gara dia berubah haruan jadi K-popers Namanya Api Andi Aku biasa mengenanya Bang Api Bang Api ini tuh dulunya komik Suci Suci ke berapi gitu Suci tiga ya? Suci tiga Dia tuh jadi K-popnya tuh bener-bener yang Edibat gitu Sampai ke Korea Dan dia berkarya gitu Sampai nyanyi-nyanyi Ini kayak gini nih Ada nih, cuplikan ya Cuplikan ya Suci tiga Kayak gitu guys Keren kan? Nah kalo kalian suka sama Apa sesuatu gitu Jangan jadinya Sudah suka aja gitu Tapi kalian bisa dalemin Terus bisa jadi Itu ternyata ada bakat terpendam kalian Karena banget nih ternyata Jago nyanyi Korea Nih bangetnya lagi siap-siap Karena dia Kayak Aku harus wawancara sama Arapa Aku harus rapi banget guys Gitu Daya guys Kali ini kita udah kedatangan Alfi Sugoi Eh gak kedatangan sih Hari ini kita datang Lu yang kemari Ya udah Sabar Santai Ini pelan-pelan Karena anda sudah kenal saya Memang saya dulu-dulu begini Iya udah Iya bener Jadi bang Alfi Sugoi ini Udah lama banget kita kenal dari 2016 Dari Arapa Belum jadi Belum jadi apa-apa Iya Masih Wanita berjilbab biasa Iya Masih Dia udah kena Dan baik banget bang Alfi dari dulu Arapa Kalo bikin materi Wasat gua Ke rumah gua Ya kalo gak ke rumah lu Ke KFC Iya Emang rumah gua di KFC juga kok Oh iya iya Pantesan cepet banget Iya Terus dia Gua kan yang jaga kasir KFC Coffee Yuk lanjut Oh Pantesan lu kemarin makan dua kan Iya bener KFC Coffee kok makan Minum dong KFC Coffee minum dong Astagfirullahaladzim Banyak banget minumnya Tapi dulu Lu kan gendut-gendut sekarang Sekarang Tapi lu sekarang agak mengendut ya Gua agak mengendut lagi Gua kemarin udah mendingan Udah kurusan Terus agak mengendut lagi Karena Dimasakin bini mulu Bu Ya kan baru menikah Karena Tidak dimakan Habislah saya Apa? Kalau tidak dimakan Lu yang dimakan sama dia Mungkin Kalau makanan dia yang masuk tidak habis Saya yang habis Gitu Jadi ya dimakan Tapi nanti ada rencana diet lagi yang kuasa nih Bikir lagi kuasa Kita berdua akan berencana membeli Membeli Inian gym ya Membeli Pelatih gym Jadi kita bukan membeli alatnya Kita membeli pelatihnya Gitu Langsung dari fitness first Bisa jadi Goals gym juga mungkin akan berencana Dedy Corpus yang kita beli Gitu Canda om Dedy kalo nonton Tapi lu berarti baru nikah berapa hari? Gua nikah itu 18 April berarti berapa hari tuh? Sekarang entahlah berapa? Gua udah gak inget 2-3 ya? 2-3 2-3 berarti udah 5 hari Baru 5 hari? Baru 5 hari gua nikah Gak diketah lu udah 5 hari Baru 5 hari mah baru Iya baru deh Baru 5 hari Terus tiap hari dimasakin Tiap hari Iya tiap hari Tiap siang dimasakin Kalo pagi kan gua Sarapannya ini Sereal Biar kayak orang bulat Eh enggak sih Gua juga masakannya sereal Sereal kan? Koko krans yang di pasar tuh Tapi Bukan koko kerja ini ya Simba ya Simba Simba Cokorilla Simba Cokorilla Gak ada yang aslinya tapi Oh koko krans yang ada mereknya di pasar Iya Koko krans yang ada mereknya di pasar Yang gua topping pop ais kan Iya Itu dia tau Gua tau 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 Itu udah Itu apaan bangnya Gak ada mereknya cuman di plastik Itu apaan gak Tapi rasanya kayak koko krans Iya rasanya mirip Kok bisa ya mereknya Adanya di tukang bahan-bahan kue Iya iya sering banget Coklat batangan tuh Buat topping apa Kue-kue black forest Kuding-kuding Ya Allah Tapi lu berarti tiap hari dimasakin istri lu? Iya pak Tiap hari dong Tapi lu waktu itu pernah gak dimasakin sama istri lu? Jadi lu masak ya? Gua yang masak sarapan waktu itu pernah gua masakin samyang sama topoki Iya topoki kan lu sarapan Itu gua lagi Berarti itu lu Bukan baru lima hari Berarti seharinya itu lu? Enggak itu kan pagi fa Siangnya baru gitu Paginya lu serial? Topoki Oh Allah Tidak selalu serial Iya Iya ada yang gua serial Pagi serial Iya ada yang gua masakin bini gua Enggak gini Gua kan masakin bini gua Terus guanya makan sereal Bini gua makan itu Samyang sama topoki itu Jadi gua memasak samyang dan topoki untuk bini gua Sedangkan gua memakan sereal Biar? Enggak ada biar biar Karena gua yang ingin Tapi kan samyang pagi-pagi mules bang Biar istri lu mules Iya enggak Karena dia suka kebetulan makanan-makanan yang berbawah-bawah korea Kimchi Samyang Berarti kalian saling memasak? Hah? Saling memasak itu apa ya? Gua battle master chef aja Enggak dong Gantian 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 Enggak lah Serial yang masak Yang bikin siapa? Serial Gua Iya serial gua yang bikin Kan gua yang makan pagi-pagi Kata lu Serial lu yang makan Iya gua yang makan Yang bikin gua yang makan gua Berarti istri lu kagak masak berarti Iya kalo pagi gak masak Tergondang tadi masaknya siang Oh Pagi lu yang masak gitu Iya pak begitu Siang Siang Bini gua yang masak Masakan Apaan aja Setelah dia banyak sih Dalam lima hari ini Mau gua list menunya siapa tau malut Ini Enggak gua pengen tau aja Gantian Macem-macem Dia masak tempe orek Dia masak Kupang korea korea amat ya? Orek Orek Ada orek haseo Memang yang dari korea Orek haseo ada Dia ditambahin sedikit Bumbu-bumbu kimchi Jadi agak asem Manis asem Orek haseo Terus abis itu Orek doang makan ya? Enggak Macem-macem Ada orek Ada sayur Sayur toge Sayur kangkung dia jago masak sayur kangkung Iya Korea emang ada makanan kangkung? Ada Of course Di korea Kalau masakan gpop tuh Kangkung gak kan? Enggak selalu Kadang-kadang Toge Iya kadang-kadang toge Kadang-kadang Bukan kadang-kadang sih Kalo kadang-kadang kan berarti udah jatuh waktu yang lama ya Ini maksudnya beberapa hari ini Gua dimasakin toge Tumis kangkung Terus pernah juga Dia mukanya dia alih tuh tumis-tumisan Dabaik Dabaik Apa itu gue pernah nama kan? Guju Dabaik Apa tuh yang ada di restoran korea tuh Jadi warnanya merah Terus dalemnya itu ada jam Sundubuji Itu namanya Sundubuji Sundubuji Iya Belum Belum Kenapa? Kan itu korea banget? Karena belum ada bahannya Susah Agak susah Dan dia kan agak mager bini gue Jadi kalo dia seringan masaknya tumis-tumisan doang kalo tumis kan cepet Kalo suudu buji Seatut daun Dia kan przebafuah Dia bertuah Iya Semacam shop korea gitu Cuman rasanya akan agak asem Karena iya korea kan biasanya masak kuah-kuahnya agak asem nih isinya ada banyak-banyak sayur terus ada dagingnya iya ada jamur tiramnya enggak 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 enoki enoki itu dia enoki enoki itu tahu ah itu tahu suka juga makanya gue nanya kalau pasangan korea nikah apaan ya dulu dulu bukan ambasador sih kayak dibayar mujiga untuk beberapa kempen kalau brand ambasador gue sampai sekarang masih ada tuh di mujiga maru dulu kepala gue pasti lu tiap hari dikirimin itu tuh kan Muji Gaya ada ininya Bang ikan instan-instannya tuh iya topoki topoki-topoki kan gua kira pasangan-pasangan korea tapi kalau topoki enakan korinus sih daripada mujiga memang oh iya iya karena gue lagi dibayar sama itu enak banget korinus sih iiii sedap gua ampe pengen lagi iya sih cilok itu ibarat cilok cilok versi Korea tepung beras sih memang tepung beras bedanya kalau topoki itu sausnya tuh kayak asem topoki saus tomat agak ada yang pedas juga tapi tapi bukan 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 iya saus tomat adalah itu namanya gochujang kalau di Korea saus gochujang kok gochujang 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 itu saus gochujang saus topoki di Indonesia ibaratnya iya semacam 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 saat ia semacam saus-saus olahan iya kan yang biasa di pasar iya 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 gochujang iya bagi orang sono ga susah bagi kita yang susah bener-bener iya betul orang sono juga nyebut oncong mungkin sulit oncong we oncong we anyway selama 5 hari lu ngapain aja sama istri itu bang dari HP dari hari apa dulu nih dari hari pertama dari hari pertama itu gua malem-malem biasa lah kalau suami istri nonton drama Korea pasti pikiran lu udah menuju ke kerjain ini kan karyanya kan iya hahaha pikiran gua bahas skin care enggak nggak kayak gitu gua nonton drama Korea terus tidur dia terus kita membahas tata surya itu tuh ternyata udah kita pesen banget kalau ngeliat kadang-kadang bergeser tahu gitu kayak ini kemarin gak gini beda banget tuh sama yang kemarin matahari agak berputar bergerajak itu gue tahu kayak aduh tapi udah selesai solusinya masih masih tahap diskusi sih karena agak berbeda dia masih nyangka planet Jupiter cincinnya itu gini gua padahal kan gue belinya di Pasadena bener kata gue kayaknya ini bakal bakalan ngebahas itu Saturnus yang ada cincinnya bukan Jupiter sorry ya itulah pokoknya yang lanjut hari ketiga hari ketiga berasal hari kedua dulu harusnya Pak tadi hari kedua udah tadi tata surya Oh iya hari ketiga itu malam pertama udah hari kedua hari kedua itu membahas tata surya hari ketiga itu gua beres-beresin ini barang pindah-pindahan jadi dari dari posarnya video kayaknya sebelum nikah udah beresin barang karena masih belum semuanya jadi ada ada beberapa barangnya banyak disono siapa video video barang-barangnya eh ya enggak ada baju bajunya banyak banyak banget sampai kebawa baju Bapak posnya hari ketiga gue rapi-rapi rumah siapa yang rapiin kita bahu-membahu menjadi satu iya jadi bahu-membahu itu definisi bahu-membahu yang masak siapa tuh hari ketiga hari ketiga selalu vidya ya masa kalau siang-siang gua tuh kebahagiaannya keseringan kalau di rumah jujur-juran aja cuman nyuci piring paling buangnya soju buang kencingnya juga kasih makan soju kucing gua gitu-gitu doang tiap hari gua paling kebagian saya nyiram tanaman nyiram tanaman pokoknya tiap hari gua nyiram tanaman manasi mobil karena belum bisa kemana-mana lagi physical distancing terus bersihin rayap nih pohon depan itu ada rayapnya ada di sini yang bikin kerja yang bikin rutinitas gue bertambah jadi gini itu kan ada pohon satu di depan rumah gue itu kalau pagi itu ada rayapnya lu tahu ya rumah rayap yang sampai ke atas nah udah gua siram udah hancur besok paginya ada lagi oh itu berarti tukangnya udah ahli Iya bener dalam semalam dia bisa bikin lagi jalannya sampai atas rumah bedah raya lu bedah dulu lu gak tahu kan iya betul karena bedah rumah kan cepet ya jangan-jangan kru RCTI yang bangun yang bangun itu kru RCTI dalam semalam tanpa pengetahuan gua sialan jangan parah syuting ga bilang-bilang kenapa lu rubuhin ya iya jangan-jangan pas gue rubuhin tuh rayap-rayapnya hari keempat kemarin hari keempat itu tepatnya kemarin ini adalah sebuah hari yang cukup sibuk juga karena gua salah mendesain ruangan jadi gini awalnya yang kita tempatin ini adalah kamar gua sama vidya sama vidya Iya dong kan kita sepuluh aja sebelah-sepuluh gua nggak tahu kalau tadi ini mau terserahkan iya sih seterahkan ini kita tinggal di sini nah tadinya ini kamar gua di sebelah di ada ruangan yang lebih luas dari ruangan ini itu tadinya enggak studio tadinya studio nah hari keempat kemarin itu kita rubah kenapa kita rubah karena gua merasa di sini lemari gua cuma satu dan itu gua merasa kurang buat nyimpen barang-barang gua sama vidya akhirnya aduh mau nambah lemari lagi tapi nggak muat di sini ya udah akhirnya kita pindahin ke sana jadi kerja-kerja bener-bener kerja Rodi tuh dua kali jadi enggak Rodi lah Rodi kan dipaksa oh iya betul ini kasih ini kalau yang dipaksa apa namanya Romusyah Romusyah nggak dipaksa dipaksa tapi ikhlas kan iya iya enggak juga ya enggak juga enggak ada yang tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu betul enggak ada yang tahu sih hati orang ya yooo Romusyah ikhlas tapi eh tapi bener siapa tahu di antara mereka yang ikhlas kan iya kan berarti pelajaran IPSL lah tuh iya pelajaran sejarah kerja paksa Romusyah adalah kerja paksa ikhlas atau enggak gitu Iya, harusnya mereka sensus di survei satu-satu, dipakai bikin kuisioner. Kamu ikhlas ga sebenernya. Siapa tau yang emang passionnya? Diantara mereka. Ah si Allah nih Belanda, eh Belanda apa? Jepang sih? Jepang ya? Ah si Allah nih Jepang, tiba-tiba ada satu. Engga kok aku passion. Terus kalo Jepangnya ga maksa, kok Tumpen ga maksa? Itu ditanyain. Iya. Pagi ini aku belom kerja nih, mana belom ada yang nyuruh. Nyari CV tau nyari situ. Hari kelima? Hari kelima adalah hari ini. Bikin konten dong. Bikin konten. Tadi pagi gue bikin konten sama Vidya. Bikin video dia, dia collect sama gue. Terus sama bapaknya. Hah nge-print bapaknya? Kagak. Jadi gue sama bapaknya versus siapa yang lebih kenal Vidya? Antara saya dan bapaknya. Oh iya keren. Emaknya apa dia ada? Emaknya dibawah engga. Jadi antara laki-laki doang. Antara suaminya dan ayahnya. Siapakah yang lebih kenal Vidya? Terus emaknya ngapain? Emaknya dibawah nonton HBO Channel. Ya emang iya. Kenyataan begitu dia nonton HBO Channel. Iya. Dia engga ngeliatin awal syuting? Engga. Tapi dia jawab. Karena kedengaran kan. Dia kedengaran pertanyaannya tiba-tiba. Tiba-tiba CEO nya Vidya. Terus gue kan nama bapaknya diem. Tiba-tiba emaknya. Dari bawah. Monyet. Monyet. Beneran. Beneran. Tadi kayak gitu. Ya dijawab dulu. Barang-barangnya dia lagi nelfon temennya. Oh iya bener. Ngatain temen-temen. Ngatain temen-temen. Ternyata iya. Ternyata iya. Bang lu kan korea-korea nya sama istri lu. Korea-korea sama istri lu tuh. Ini apa ya emang. SPO tanya gimana ya bro. Lu kan sama istri lu nih. Iya dong. Berdua. Pecinta korea banget kan. Iya pecinta korea banget. Lu pasti gak bakalan suka sama produk lokal gitu. Suka gak? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Yang di belakang lu korea semua. Ini album album. Gak ada tuh. Album-album The Massive gak ada. Iya sih bener. Ya kalau album-album disini. Memang dari awal gue pindah kesini. Memang ini udah gue targetkan. Untuk diisi dengan album-album perkoreaan. Iya. Berarti tadi yang kota-kota gue. Berarti yang lupa lu gak suka kan. Suka. ST12 ada dirumah gue. Yang repackage sama yang masih awal plus 4. Ada. Kenapa gak dipajang sini? Hindar. Takutnya nanti dia gak ngerti bahasanya. Iya iya. Beda bahasa. Album ST12 kan iya beda bahasa. Beda budaya juga. Mereka ngobrol album ST12. Melarikan diri. Ada itu. Cungha. Terus ini EXID. Iya. EXID. 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 Berapa grup di EXID. SNSD. Beda beda. Iya. Iya. SNSD itu udah lama banget. Kalau SNSD. EXID itu apaan? EXID apaan? EXID. Bukan. EXID itu nama-nama. Nama-nama grup K-pop. EXID nih. Apa lagunya kayak gimana? Oma Mamai. Coba. Kedengeran kan lagunya? Oma Mamai. Enggak. Itu bikin. EXID. Nah gini. Pokoknya beginilah ya. Ini berapa pak marganya bang? Ini. Coba boleh pegang gak? Boleh dong. Oh iya iya iya. Koreannya berasa. AP. Berasanya AP Korea. Ini nih. Ini gregel-gregelnya lah. Jarang. Album-album orang Indonesia gregel. Iya bang iya. Salah satu kenapa orang-orang pecinta-pecinta K-pop beli album K-pop. Karena albumnya itu banyak perintilannya di dalam. Oh. Jarang-jarang kan. Kayak album musisi luar negeri atau musisi lokal kita sendiri. Kemasannya itu jarang yang semenarik. Ini ya. Album K-pop gak semuanya menarik gitu. Banyak perintilan-perintilan ya kan. Kalau ini kok dibahunya ada bunga mawar. Apa? Dibahunya ada bunga mawar. Itu. Tanda. Tanda lahir. Sorry. Ini apaan? Itu fotokart. Fotokart buat? Buat di koleksi. Biasanya kalau inian K-pop yang suka-suka K-pop itu biasanya di koleksi. Terus ditukar kadang-kadang kalau. Ditukar jadi? Ditukar jadi duit. Gak bener-bener. Bisa kadang-kadang di duitnya dijual. Kalau misalnya dapet member-member yang biasanya fansnya banyak. Dijual-jualin. Dapet duit. Atau misalnya. Dijualin kan cuma satu? Hah? Setiap album itu biasanya. Dapetnya berapa? Dapet satu doang. Atau kartunya. Gitu. Nah ini misalnya. Ini bukan member favoritnya dia. Terus ada orang beli album. Misalkan ini random. Setiap album. Nah misalkan dia bukan dapet member favoritnya. Terus ada orang lain beli albumnya. Dapet membernya yang lain. Ternyata. Ditukar. Bisa. Duit? Trade. Enggak ditrade. Ditukar. 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 Lo beli album Smash. Iya. Lo dapet fotocardnya random nih. Fotocard Morgan. Misalnya. Nah. Lo gak suka Morgan. Misalnya. Lo sukanya Bisma. Tiba-tiba ada temen lo beli album Smash. Dapet. Fotocardnya Bisma. Ya udah. Tukeran dong. Moga gue sukanya Bisma. Ya udah ditukar. Si Bisma ditukar kesana. Si Morgan. Hebat banget ya. Ini dicetoknya di percetakan. Misalnya. Kayak gini bisa gak? Sebenernya bisa aja. Cuman. Kayak. Mereka ada ininya sendiri loh. Ada. Daripada ongkir main gede. Iya. Cuma kan kita gak tau desainnya. Sampai bener-bener keluar. Oh iya. Sampai bener-bener keluar albumnya. Kita belum tau desain fotocardnya seperti apa. Karena kan ini. Kayak ini deh. Ini aja contoh. Ini cara tau ini exclusive. Ini ada barcode nya. Oh barcode nya di apa yang di scan? Iya. Kalo di scan nyambung ke OVO nih. Gak dong. Dia masak OVO. Gimana ini anda? Kira ini tuh kayak buat ATM bisa. Buat apa bisa. Oh enggak enggak enggak. Ini cuma kayak gini doang. Gak ada fungsinya kan? Gak ada fungsinya. Cuma buat koleksi aja. Iya. Yaudah. Berarti ini cuma kayak kartu biasa. Iya. Tapi banyak dicari justru. Banyak. Gini. Di Korea sendiri. Orang beli album G-pop. Itu banyak yang. Beli banyak nih album sekaligus banyak. Cuma buat ngambilin fotocardnya. Ambil ngambil fotocardnya. Terus albumnya. Dibuang aja gitu. Ditaruh di pinggir sampah. Misalnya. Misalnya nih kita gak suka sama si Honey. Misalnya. Terus abis itu. Eh kita suka banget sama Honey. Ternyata sama orang yang bikin album. Honey ini gak ada. Terus orang itu udah beli banyak. Terus ternyata Honey nya gak ada gimana? Iya bukan berarti Honey nya gak diproduksi dong. Ada sebenernya. Gio Sun N nya gak diproduksi. Kalau itu mau goblok dong. Kalau ini mah gak mungkin. Kalau K-pop itu pasti ada. Kalau K-pop pasti ada. Kalau K-pop pasti ada. Ujakin banget. Karena kan saya. Banyak teman-teman saya yang udah beli juga gitu. Emang ada semua membernya rata-rata. Ada memang fotocard member yang katanya langka. Padahal sebenernya bukan langka. Bukan laka. Bukan laka. Memang dia gak beruntung aja gak dapet gitu. Emang beruntung aja gak dapet. Kan random di dalamnya. Yang paling susah. Kalau lu punya member favorit. Di grup yang jumlah grupnya misalnya 13. Iya. Atau 15. Ribet dong itu nyari. Iya makin random lagi tuh. Ya bener banget. Yang 2 ada gak? Hah? Ada. Ben akustik ada 2. Serius? Serius ada 2. Kan gue ben. Black pink ada gak? Ini black pink. Ini black pink nih. Boleh lihat ininya gak? Ini yang lope-lope. Lightstick. Lope-lope. Lope-lope. Ini lightstick. Kok gak bunyi? Biasanya gak bunyi-bunyi. Salah loh. Ada caranya. Seorang anak-anak liati. View-nya tidak premium. Allahu Akbar 30 ribu doang pak. 20 ribu jalan. Itu lebih banyak lagi. Ini BTS nih. BTS ada gue suka banget. Nih pasti ada lo suka. Taehyung bukan ada disini. Taehyung ada dimana? Ada 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 disitu. Berapa? 1,4. Sedis. Terima kasih udah nonton. Guys. I love you. Bye-bye. 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 selamat menikmati